selamat menikmati misalkan Prabowo lawan Ganjar ini linier misalkan ya Pak Jokowi gak bisa 3 periode Prabowo lawan Ganjar maka Ganjar akan dicap sebagai Pak Jokowi akan dicap nasionalis dan Pak Prabowo akan kembali seperti dulu 2014-2019 sebagai calon presiden Yomatislam cek bongkamparit lagi nih Bang terbalah lagi ya tapi itu memang sudah bisa dipastikan karena kan Pak Prabowo oleh kelompok itu ya sudah di betul karena kelompok itu sekarang sudah punya figur baru namanya Hanes Paswedan kalau misalkan figurnya mereka yang baru ini gak dapet tiket ya mau gak mau mereka balik kandang lagi soal politik politisi itu kan pasti pengen menang kelompok itu pasti ingin menang dia ingin tetap ada gerbong yang kemungkinan bisa dia tunggal betul kalau kemudian tiba-tiba menang ya jadi gak mungkin abstain mereka betul makanya kalau akan memilih ya nanti keterbelahan cek bongkamparit ini harus diselesaikan dulu yang menggunakan isu-isu primordialisme politik identitas itu harus dimasukkan dulu dalam botol Bang jin-jinnya ini harus masukin dulu dalam botol ini senjata terindah itu bukan mengaku besar seraya mengecilkan orang lain senjata terindah adalah mengalahlah hingga tak seorang pun bisa mengalahkanmu merendahlah hingga tak seorang pun mampu merendahkanmu Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia LKPASI menyelenggarakan Simposium Nasional Tanah Swaparaja Tanah Suku Marga dan Tanah Ulayat dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh para Raja, Sultan, Datu, Kepala Suku Marga dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia kegiatan Simposium Nasional tersebut yakni menindak lanjuti hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia Insinyurha Joko Widodo dengan Raja Sultan Pemangku Adat pada tanggal 4 Januari tahun 2018 di Istana Bogor terkait inventarisasi aset kerajaan sertifikasi tanah kerajaan optimalisasi pengelolaan tanah kerajaan dan revitalisasi keraton Maka Lembaga Komunikasi Informasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia LKPASI mengadakan kegiatan antara lain Simposium Deklarasi Wilayah Adat Maklumat Raja Sultan Kepala Suku Marga tentang Tanah Swaparaja dan Suku Marga di Indonesia Tempat Pelaksanaan Grand Cempaka Business Hotel Jalan Legend Suprapto Nomor 1. RW 2. Cempaka Putih Jakarta tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Mei tahun 2022 ada pun jumlah peserta yang hadir sebanyak 150 Raja Sultan Kepala Suku Marga dari seluruh Indonesia Sebagai tambahan informasi Panitia Pelaksana Yang Mulia Datuk Juanda Yang Mulia Dokter Ruliah SH MH mengetahui Ketua Dewan Pendiri Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia Dari Redaksi Jakarta Metro Update TV Rahman Gaeng melaporkan Dengan kemandirian ini tidak ada yang merasa bangka untuk menggungkapkan si kita dan itulah seorang Raja yang bisa berkumpul pada malam hari mohon hapus Terima kasih